Kulit 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 Untuk dijadikan masker agar kulit halus dan putih. Bagi Anda yang belum mengetahui bagaimana cara membuat masker kunyit untuk memutihkan kulit wajah maupun kulit tubuh maka jangan khawatir dan silahkan simak tulisan di bawah ini. Cara Membuat Masker Kunyit Untuk Memutihkan Kulit 1. Campuran Kunyit dan Madu Cara pertama untuk membuat masker kunyit agar bisa menghaluskan sekaligus memutihkan kulit adalah dengan cara mencampurkan kunyit dengan madu. Caranya sangat mudah yaitu haluskan terlebih dahulu kunyit secukupnya, kemudian tambahkan 1 sendok madu. Setelah bahan tersebut tercampur rata maka bisa langsung dijadikan masker wajah atau untuk luluran di tubuh Anda. Diamkan saja selama 20 menit kemudian baru dibilas menggunakan air bersih. Lakukan cara ini secara rutin dan konsisten selama 7 hari berturut-turut. 2. Campuran Kunyit dan Air Mawar Jika cara di atas kunyit dicampur dengan madu maka kali ini kita akan mencampur kunyit dengan air mawar. Cara membuatnya adalah kita haluskan kunyit secukupnya kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan air mawar. Aduk hingga tercampur rata, kemudian setelah itu bisa langsung diaplikasikan pada wajah. Oleskan secara merata pada kulit wajah maupun tubuh Anda dan diamkan saja selama 20 menit. Air mawar ini berfungsi untuk menenangkan dan menyegarkan kulit sehingga sangat cocok dijadikan sebagai campuran masker kunyit. 3. Campuran Kunyit dan Susu Bubuk Susu bubuk tidak hanya enak dan kaya vitamin ketika dikonsumsi tetapi juga bisa kita manfaatkan untuk memutihkan kulit wajah yaitu dengan cara dicampur dengan kunyit. Cara membuatnya sedikit mudah yaitu haluskan terlebih dahulu kunyit. Lalu setelah halus baru kemudian campurkan susu bubuk dan air. Jika sudah tercampur dengan rata maka bisa langsung dijadikan masker. Oleskan pada wajah secara merata dan diamkan saja selama 25 menit. Lakukan cara ini rutin dan teratur jika Anda ingin memiliki kulit putih dan halus. 4. Campuran Kunyit dan Kayu Cendana Campuran kunyit dan kayu cendana juga bisa dijadikan andalan untuk memutihkan kulit dalam waktu singkat. Caranya sangat mudah yaitu haluskan kunyit hingga menjadi 1 sendok kemudian campurkan dengan bubuk kayu cendana kuartos sendok makan. Setelah tercampur rata maka bisa langsung dioleskan pada kulit wajah dan diamkan selama 25 menit. Jika Anda ingin membuat ramuan ini untuk luluran kulit tubuh maka gunakan perbandingan 4, 1 atau 4 sendok kunyit halus dicampur dengan 1 sendok makan bubuk kayu cendana. 5. Campuran Kunyit dan Mustard Oles campuran kunyit dan mustard juga sangat ampuh untuk mencerahkan kulit kita. Fungsi mustard yang melembabkan dan menghaluskan sangat cocok jika diramu dengan kunyit untuk sebagai masker wajah. Cara buatnya sangat mudah campurkan saja kunyit yang sudah dihaluskan dengan mustard oil dengan perbandingan 1, 1, lalu setelah itu bisa langsung dioleskan pada wajah. Biarkan hingga menggering setidaknya 25 menit, kemudian baru bilas masker tersebut. Itulah cara memutihkan kulit dengan ramuan tradisional yang terbuat dari campuran kunyit dan bahan alami lainnya. Jika digunakan dengan konsisten maka dalam waktu singkat bisa mencerahkan kulit Anda.